penyambungan ke lampu kolong seperti ini berani ini kepengen lampu kolongnya itu gedip nah pertanyaannya Mas Eric seperti ini Bang kalau bikin lampu kolong gedip-gedip pakai flasher sen gimana Bang bikin tutorialnya Terima kasih Oke di depan saya udah ada alat yang namanya flasher sen yang setelan namaskerik Gusti Lano kepengen lampu kolongnya gedip nah sekarang alat yang dibutuhkan hanya lampu kolong untuk motor biar kita gedip nah sekarang kita butuhkan flasher sen seperti ini yang setelannya ya yang ada setelannya di tengah ini jadi alat yang dibutuhkan hanya flasher sen ini nah caranya eh sahabat suara channel atau Mas Eric disambung kabel yang ujung sini kan ini ada dua dua tim A2 ini ya pokoknya dua soket kanan dan kiri kita sambungin kabel yang satu kesini yang satu kesini ini fungsinya hanya untuk alat buat gedipnya nanti kita sambungin ke lampunya Nah sekarang kita akan sambungin ke lampu ya kita akan nyalakan lampu kolongnya misalkan Mas Eric lampu kolongnya sudah nyala seperti ini kita sambung nah ini ya hitam ke masa positif ke nah ini ya Mas Eric lampu kolong sudah menyala dan kepengen gedip jadi tinggal sambungin aja flashernya ke plus lampu nah ini putus dulu nah ini kabel plus kita sambungin ke flashersen ini nah ini kan udah dibikin ya tadi udah saya bikin manual ini kabel saya sambungin kanan dan kiri nah kita tinggal putusin aja untuk penyambungan ke lampu kolong seperti ini nah ini ya udah gedip ini saya akan urut dulu nah ini lampu kolongnya yang tadi nggak gedip nah sekarang sudah kita coba langsung dulu dari awalnya ya nah ini lampu kolong nggak gedip nah kita sambungin ke flashersen nah kita putusin nah jadi posisi flashersennya itu di tengah-tengah kabel positif pada jalur lampu kolong ini lampu kolong ini seperti ini nah ini ini misalkan aki ya min plus dan sambungin aja ke sini ke lampu kolong ini ini flashernya kita coba matikan nah seperti ini ini kalau belum dinyalakan ya ini flasher diputusin dan ini ke lampu kolongnya dua nah kita coba sambung lagi nah udah gedip ya kalau kepengen gedipnya cepet tinggal diputar aja pakai cutter nah ini nah ini ini gedip dan coba kalau lambat kita ke kanan nah ini puter lambat ya ke kanan nah ini udah jadi ya jadi cukup mudah Mas Erik hanya mutusin kabel yang positif ke lampu di di tambahin flashersen ini saya jelaskan ulang jadi untuk pemasangan lampu kolong biar gedip memakai flashersen caranya cukup mudah hanya menambah kabel dari timah satu kanan dan kiri diputusin nah maksudnya putusin seperti ini jalur plus ke lampu kita putusin dan disambungin ke flashersen ini seperti ini nah nanti kita sambungin ke awal lagi nah untuk lampu ini nggak nggak juga untuk lampu kolong gedip ya bisa juga untuk lampu rem biar gedip caranya juga sama seperti ini oke untuk video kali ini cukup sekian terima kasih semoga bermasalah untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tutup semangat selamat menikmati